Musik Saya berada di Turki, negara Islam modern demokratis. 99 persennya beragama muslim, namun dekat dengan dunia internasional, menjadi anggota dari NATO G20. Kenapa negara Turki ini bisa bersahabat erat dengan negara-negara barat? Karena memang ini negara yang sikap toleransinya luar biasa. Sikap ini yang dicintai atau disukai oleh negara-negara lain yang membuat mereka merasa nyaman untuk berwisata ke tempat ini. Turki menjadi tujuan wisata. Apa sih hal-hal yang menarik dari Turki? Kapadokya misalnya, itu orang berkata, wow, seperti permukaan bulan. Di sini ada industri karpet yang menarik karena handmade. Demikian juga yang selalu saya temukan di mana-mana, justru lima. Nah, tapi yang lebih lagi adalah sebenarnya wisata sejarah, karena lengkap sudah di sini. Ada sejarah Islam, sejarah Kristen, lalu sejarah Byzantium, Romawi kuno, semuanya tersedia dalam wisata di Turki ini. Laudikia awalnya disebut Diospolis, kotanya Dewasius. Disebut juga Ruas atau Rodas. Dan akhirnya Laudikia hingga sekarang ini. Kota ini dibangun oleh Antiochus II, Tios. Tahun 261 sampai 253 sebelum Masei. Untuk menghargai istrinya, yaitu yang bernama Laudis. Kota ini ada di wilayah Hierapolis, Turki. Satu kawasan dengan kota-kota lain seperti Ephesus, Kolose, dan Pergamus. Sebagaimana kota-kota tua lainnya di Yunani dan Turki, di kota ini juga ada sisa-sisa kejayaan masa lalu. Baik itu stadium, titer, kamar mandi raja, pintu gerbang, kuil, perpustakaan, dan sebagainya. Apalagi memang kota Laudikia dulu dikenal sebagai tempat tinggalnya orang-orang kaya. Tahun 133 sebelum Masei, kota ini dibawah kontrol Roma dan dijadikan kota merdeka. Antiochus Agung memindahkan 2.000 keluarga Yahudi dari Babel ke sini. Itulah sebabnya banyak penduduk Laudikia adalah keturunan Yahudi. Dan kota ini menjadi salah satu dari tujuh kota di Asia yang menjadi pusat kekristenan pada saat itu. Gereja mula-mula di kota ini didirikan oleh orang Kolose yang bernama Eprapas dan Nimpas yang membuka rumahnya untuk ibadah. Rasul Paulus dalam suratnya meminta supaya jemaat di Kolose berkomunikasi dengan jemaat di Laudikia. Menurut catatan Cicero, ini kota betul-betul kaya, luar biasa. Gubernur Flasus dicatat bahwa mempersembahkan 9 kilo emas rutin ke Yerusalem untuk pembangunan baik Allah. Dengan catatan saudara ini kita semakin mengerti mengenai tegoran dari Yohanes untuk jemaat di kota ini. Dalam kitab wahyu ditulis, Engkau berkata bahwa aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa, tapi aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau melarat, engkau miskin, buta dan pelanjang. Karena itu belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dan juga pakaian putih. Dan satu lagi minyak untuk melumasi matamu supaya tidak buta. Kekayaan bukanlah seberapa banyak yang Anda miliki, tapi sebenarnya seberapa besar Anda menjadi berkat. Dalam catatan Yohanes, pakaian putih itu perbuatan baik. Sedangkan emas murni itu berbicara mengenai ketulusan. Lalu minyak itu apa? Ini berbicara mengenai hati nurani yang murni. Karena itu kalau Anda walaupun kaya tapi tidak punya hati nurani, tidak ada perbuatan kebaikan, maka bisa ditegor yang sama seperti tegoran Yohanes bahwa sebenarnya kamu miskin dan telanjang. Karena itu sebenarnya kekayaan bukan ukuran jumlah, tapi sebuah pola hidup seberapa besar kita menjadi saluran berkat. Mari kita hidupkan hati nurani, kobarkan belas kasihan, maka kita akan menjadi orang yang mulia bukan hanya di hadapan sesama, tapi juga di hadapan Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Tua Ephesus di Turki. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!